Empat orang tersangka sindikat pengedar uang palsu senilai 4,6 miliar rupiah ditangkap petugas kepolisian sektor Godean, Sleman, Yogyakarta selasa kemarin. Dua pelaku diantaranya berprofesi sebagai kepala dusun dan guru honorer. Petugas kepolisian sektor Godean mengamankan empat orang tersangka sindikat percetakan dan peredaran uang palsu di sebuah rumah kontrakan di dusun Jawa, Godean, Sleman, Yogyakarta selasa kemarin. Tersangka berinisial HS dan IKA, warga asal Pati, EO dan NY, warga asal Magelang, Jawa Tengah memproduksi dan mengedarkan uang palsu senilai 4,5 miliar rupiah. Dua pelaku diantaranya berprofesi sebagai kepala dusun dan guru honorer di wilayah Pati. Para pelaku memproduksi uang palsu dari mulai pecahan 5 ribu hingga 100 ribu rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Sejumlah alat pencetak uang palsu juga disita petugas. Dan jumlahnya cukup banyak, nilainya ada sekitar 4,6 miliar. Itu masih ada yang dalam bentuk potongan, sudah perlebar. Ada yang masih dalam bentuk satu kertas APS, jadi belum dipotong-potong. Kampus di Pati ya. Ini Pak Guru, Guru mana? Oh Guru, Norer. Di. Di mana? Di Pati. Pati ya. SD SMP. SD SMP. Lagi? Yang dua lainnya. Sampai kerja apa? Sopir. Sopir? Sopir apa? Sekarang? Enggak. Sampaihan kerja apa? Tani. Pani. Di mana? Di mana? Pak Jelan. Iya. Akibat perbuatannya keempat tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, INews melaporkan.